Saya Leo Labalajar, Uskup Gerja Katolik, menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para penyelenggara pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta caleg-caleg. Semua pada umumnya berjalan dengan baik, sehingga kita semua amat bergembira dan berterima kasih kepada polisi dan tentara yang menjaga keamanan, sehingga sekarang semua berjalan dengan baik. Masih prosesnya belum selesai, dan karena itu kita mengharapkan semua tetap menjaga ketenangan, kedamaian, jangan cepat-cepat merayakan kemenangan atau meneratapi kekalahan, tapi kita tetap menjaga ketenangan sambil menunggu saat akhir tanggal 22 Mei ketika diumumkan hasil akhir. Itu pun kita tidak untuk merayakannya dengan kalah menang, tapi dengan bergembira bahwa akhirnya kita berhasil untuk menciptakan, memilih para pemimpin kita yang baru. Maka kepada seluruh umat dan rakyat, khususnya kepada umat kami, kami harapkan supaya kita semua kerjasama, tetap tenang, berjuang, mendukung suasana, supaya prosesnya berjalan dengan baik sampai akhir.